Selamat siang Pemirsa Botanus, bersama saya Kasdi Warso menyampaikan informasi dari Kabupaten Bogor. Sebuah aksi damai yang digerakkan oleh Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Bogor Raya JPKP Nasional Bogor Raya, di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor pada Kamis 29 Februari 2024, menyeroti berbagai permasalahan dalam pembangunan di wilayah tersebut. Aksi ini menjadi ajang bagi para jurnalis, aktivis, dan anggota komunitas wartawan dan kontrol sosial, untuk mengungkap ketidaktransparanan dalam berbagai proyek pembangunan, dengan fokus utama pada proyek pembangunan Hotel Sayaga, yang telah menjadi simbol kegagalan pengelolaan dana publik di Kabupaten Bogor. Namun, ketika perwakilan dari JPKP Nasional dipanggil untuk berdialog dengan pihak pemerintah, upaya ini terhambat oleh ketidakresponsifan. Hanya beberapa perwakilan dari pemerintah yang muncul, termasuk salah satu saudara cecep kasat pol PPK Bupaten Bogor, sementara para aktivis dan wartawan telah menunggu lebih dari satu jam. Kekosongan dalam dialog ini memunculkan ketidakpuasan dari pihak JPKP Nasional Bogor Raya, yang merasa bahwa hak mereka untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah belum diakui sepenuhnya. Situasi ini menyeroti ketidakresponsifan PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu terhadap aspirasi masyarakat dan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan di daerah. Masyarakat Bogor menantikan langkah konkret dan transparan dari pemerintah, terutama dari PJ Bupati Bogor, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang telah lama mengendap dan memberikan harapan baru bagi pembangunan daerah mereka. Sementara Cecep Kasatpol PP akan menyampaikan kepada PJ Bupati Bogor apa yang menjadi permintaan peserta aksi yang dikomandoi oleh Riswanto selaku Ketua JPKP Nasional Bogor Raya. Intinya pertemuan ini akan saya sampaikan kepada beliau. Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman JPKP Nasional Bogor Raya bisa berdialog langsung dengan PJ Bupati Bogor dapat terrealisasi dalam waktu dekat ini. Mundur bikin, nggak dapat semua. Mundur, 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 mundur dikit, mundur dikit. Dipercayai di ke atas. Ming, Ming, ya. Halo, teman-teman. Jika pekaim, berenggap, di PKP, berenggap, di PKP, berenggap, berenggap. Jika pekaim, berenggap, 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 berenggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin memberkankan diri kepada Bapak Negar Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu-Kutu. Kita akan berorasi dengan tujuan mudah-mudahan diterima oleh para Kepala Dinas atau SKPD Kabupaten Bogor, terutama PJ Bupati Kabupaten Bogor yang baru. Untuk mengorasikan atau mengaspirasikan yang menurut JPKP ini bermasalah dan janggal. Yang selama ini tidak ada menindaklanjutkan atau mengkhawatirkan tentang keadaan dan pembangunan di Kabupaten Bogor, terutama untuk masyarakat yang awam ya. Makanya gini kita suarakan kepada PJ. PJ ini baru tidak tahu, tidak mengetahui apa keadaan yang sebenarnya di Kabupaten Bogor ini. Tentunya apa saja yang tentunya akan disampaikan? Pertama, tentang pembangunan Hotel Sayaga selama 8 tahun yang tidak pernah ada penyelesaian ataupun jalan keluar. Kedua, tentang proyek-proyek mangkrak yang harus cepat dan segera diselesaikan, begitu pun dengan pengembalian anggarannya kepada negara. Ketiga, kita ingin menyampaikan juga, setiap masalah pasti ada jalan keluar, setiap masa pasti ada jamannya. Dan setiap awal pasti ada akhir. Kapan ini berakhir di Kabupaten Bogor ini? Tidak pernah ada akhir, selalu ada awal terus. Begitu, Ketua. Harapannya ke depan seperti apa nih? Harapan saya, segera selesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Kedua, segera tindaklanjuti. Saya instruksikan, saya memohon, saya mengutarakan kepada Bapak PJ, Bupati Kabupaten Bogor, agar mengevaluasi para personil atau jajaran SKPD Kabupaten Bogor ini. Mohon maaf, Kabupaten Bogor ini kaya, raya, dan sangat luas. 10,4 triliun PAD Kabupaten Bogor. Semoga bisa bermanfaat untuk rakyat dan masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih.